Pemirsa pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuka jalan koalisi keduanya Jelang Pilpres 2019. Di sisi lain, SBY mengatakan bahwa terlalu banyak rintangan yang dialami untuk menuju koalisi dengan Joko Widodo. Pertemuan SBY Prabowo berlangsung di kediaman SBY di kawasan Megakuningan, Jakarta Selatan semalam. Pertemuan antara Ketua Umum ini juga dihadir oleh Ketua Komanda Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan itu berlangsung cukup lama karena membahas sejumlah hal penting untuk mematangkan koalisi Pilpres 2019. Dengan itu semua, maka bagian ketiga kami membahas secara mendalam kemungkinan terbangunnya koalisi Gerindra, Demokrat, dan partai-partai lain untuk Pilpres 2019. Saya harus mengatakan jalan untuk membangun koalisi ini terbuka lebar. Apalagi apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa lima tahun ke depan sepakat atas apa yang diharapkan dan diinginkan rakyat hingga tingkat akar rumput, grassroots, golongan bawah sebelum kami bicara koalisi. Sementara itu, setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, SBY juga telah dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sulki Plih Hasan. Pertemuan itu rencananya berlangsung malam ini di kediaman SBY di Jalan Megakuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Prabowo untuk membahas kemungkinan berkoalisi di Pilpres 2019. Di sisi lain, SBY mengungkapkan bahwa pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi Dodo. Namun, upaya Partai Demokrat untuk menjalin koalisi dengan Kubu Jokowi rupanya menemui banyak kendala. SBY sendiri tidak menjabarkan rinci soal rintangan yang ditemuinya itu. Dia hanya mengatakan koalisi hanya bisa terbangun apabila ada saling percaya dan menghargai. Sebenarnya saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi itu hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa berada di dalam. Tetapi saya menyadari menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk menuju ke koalisi itu. Ya, tidak perlu saya sampaikan secara detail bahwa koalisi terbangun apabila iklimnya baik kesediaan untuk saling berkoalisi juga ada muncul trust, muncul respect, dan lain-lain. Dan itu menurut saya yang menjadi hambatan sekarang ini. Menanggapi pernyataan SBY, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan bahwa kemungkinan kendala yang dihadapi SBY untuk berkoalisi dengan Jokowi lebih banyak karena faktor internal dari Partai Demokrat sendiri serta perhitungan untung rugi Partai. Tim Liputan, Berita 1.